Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya di video kali ini Kita akan ngebahas tentang kota Tempat persembunyian dan markasnya Kang the Conquer yaitu kota Chronopolis Kota dengan teknologi yang sangat advance Dan teknologi yang sangat maju Terletak di Quantum Realm Dan terlindungi oleh lapisan pelindung Chronopolis yang diciptakan oleh Kang the Conquer sebagai markasnya Itu sih kalau di versi komik ya Dan kota Chronopolis ini pertama kali Diperkenalkan pada film Ant-Man Quantumania Terlihat beberapa scene kota ini Dipimpin oleh Kang the Conquer Dengan teknologi dan mesinnya yang sangat advance Serta bala tentara yang sudah dipersiapkan Oleh Kang, bahkan untuk kota Chronopolis Sendiri itu sudah pernah terlihat Dan di tease easter egg Pada film Ant-Man yang kedua yaitu Ant-Man and the Waves Ketika Hank Pym pergi ke Quantum Realm Untuk menyelamatkan Istrinya Janet Van Dyne Dan mereka sudah bertemu Hendak meninggalkan Quantum Realm Keliatan ya disini Ada sebuah kota kecil Yang berada di dalam Sebuah gelembung Atau lapisan pelindung energi gitu ya guys ya Dan ini adalah kota Chronopolis Tempat bertahtanya Kang the Conquer Sebenarnya belum secara eksprisit Diperkenalkan ya Chronopolis City ini Di film Ant-Man Quantumania Tapi menurut aku Memang kota ini adalah Kota Chronopolis Karena kalau di komik Chronopolis itu sama kayak markas ya Kang the Conquer di Quantum Realm Nah kalau yang kita lihat di series Loki TVA atau Time Variance Authority Kan juga punya kotanya sendiri Kemungkinan juga berada di Quantum Realm Tapi mungkin ini bukan Chronopolis Kita gak tau ya Beda timeline beda penyebutan juga Namun yang nantinya akan diperkenalkan di Ant-Man Quantumania Pastinya itu adalah Chronopolis tempatnya si Kang Oke kalau versi komiknya sendiri dan versi di film MCU-nya Ada sedikit perbedaan letak dari kota Chronopolis Tempat markasnya si Kang ini Kalau di versi filmnya kita tau di Quantum Realm Atau alam Quantum Namun kalau di versi komiknya Itu terletak di sebuah limbo gitu ya teman-teman Dimensi lain Pertama kali kota Chronopolis ini diperkenalkan Dalam komik Captain America Annual Isu ke-11 Juli tahun 1992 Jadi kalau di versi komiknya Kota Chronopolis itu adalah benteng pertahanan Dan markasnya Kang di sepanjang waktu for all time Kota Chronopolis ini terletak di pinggiran Dimensi limbo yang tak lekang oleh waktu Nah limbo yang dimaksud disini bukan limbo yang sama Seperti kekuatannya Ileana Rasputin Magic ya teman-teman Limbo disini adalah sebuah pocket universe Pocket dimension Yang diciptakan oleh salah satu varian Kang Yaitu Immortus Yang terletak di out of time atau di luar waktu Nah tapi kalau yang versi film versi MCU nya Semua kayak disamain aja ya Biar gak pada bingung Jadinya Chronopolis terletak di Quantum Realm Atau alam Quantum Dimana kota Chronopolis ini Exist di setengah limbo dan di setengah alam kehidupan realitas Jadi dia kayak terletak di tengah-tengah gitu ya Kota Chronopolis ini berbentuk sebuah lingkaran Dan dilindungi oleh dome atau kubah pelindung transparan Yang berbentuk kayak gelembung gitu Memiliki akses ke semua timeline Kesemua waktu yang sudah di conquer atau ditaklukkan oleh Kang Dan kemanapun ia ingin pergi Jadi memang kekuatan kota Chronopolis City ini Sangat terkoneksi banget dengan kekuatannya Kang itu sendiri Ia bisa pergi ke berbagai timeline yang ia sukai Ia bisa pergi ke waktu manapun Komponen energi yang paling penting di kota Chronopolis itu adalah Heart of Forever Atau Forever Crystal Berbentuk sebuah kristal bernama Forever Crystal Jadi itu kayak sebuah mesin atau teknologi ciptaannya Kang Yang memungkinkan kota Chronopolis ini Exist dan ada di berbagai cabang timeline secara bersamaan Konstruksi dan pembuatannya yang rumit Serta kekuatan yang hebat Membuat Forever Crystal ini bisa mempengaruhi berbagai aliran waktu ya teman-teman Bahkan melewati kota Chronopolis ini Sebenarnya Kang itu bisa mengubah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi Di masa depan di berbagai timeline Dengan menggunakan kekuatan Heart of Forever Forever Crystal Ia bisa mengubah masa lalu Dan tidak akan melahirkan cabang timeline yang baru Namun dia tidak mau melakukannya Karena kan tujuan dia itu untuk conquer Untuk menaklukkan Nah jadi kalau aku lihat-lihat Memang semuanya itu teknologi Kang the Conquer itu saling bekerja sama Untuk bisa mewujudkan hasratnya untuk menaklukkan berbagai timeline itu ya Dia membutuhkan kota Chronopolis sebagai markasnya Dan untuk memberi tenaga kekuatan kota Chronopolis itu Dibutuhkan Forever Crystal Serta ia juga membutuhkan Time Chair Atau singgah sana tempat duduk waktunya itu Untuk traveling waktu Dan ia juga membutuhkan Light Century Spear Atau bola kristal yang berenergi itu Untuk bisa membawanya traveling waktu Jadi saling berkontribusi satu sama lain Teknologi-teknologi Kang ini Untuk menyukseskan misinya Jadi sepertinya sudah ada benang merahnya ya Sudah mulai tercerahkan nih Sebenarnya surge energi apa sih Yang dibutuhkan Kang ini Sampai-sampai dia membutuhkan bantuan Scott Lang Untuk mengambil surge energi yang berwarna kuning ini ya guys ya Yang dilindungi oleh beberapa baling-baling lingkaran Jadi memang surge energi ini sangat penting banget Untuk penaklukan Kang The Conquer ke berbagai timeline Perlu kalian ketahui ya Sejarah kota Chronopolis ini Itu gak bisa lepas dari Kang berbagai multiverse Berbagai universe, berbagai timeline Jadi Kang ini selain variannya banyak Juga di berbagai universe semesta Itu punya Kangnya sendiri-sendiri Seperti semesta 616 Semesta kita ini Itu ada Kang The Conquer 616 Mungkin semesta 838 di Doctor Strange Multiverse of Madness Juga ada Kangnya versi sendiri Dan kalau di komik itu terkenal dengan Prime Kang Atau Kang yang utama Kang yang unggul Kang yang major Karena kan kalau ada label Prime Itu kan pasti yang utama Pokoknya nomor satu yang unggul gitu ya teman-teman Nah itu tuh bukan dari 616 Earth-nya Melainkan Prime Kang berasal dari Earth-6311 Kenapa Prime Kang ini penting dalam sejarah kota Chronopolis? Karena salah satu varian Kang yang membuat Atau membangun The City of Chronopolis ini Dibunuh oleh Council of the Kang Yang dipimpin oleh Prime Kang Council of the Kang bagi kalian yang belum tau Itu adalah sebuah council atau perkumpulan Kang dari berbagai timeline, berbagai multiverse Dan akhirnya setelah membunuh versi Kang yang lain Prime Kang pun akhirnya yang memimpin Dan menduduki kota Chronopolis Kota Chronopolis ini juga desainnya lumayan berbeda-beda ya Sepanjang di komik Ada 3 desain kota Chronopolis Yang pertama ada dari Avengers Annual 22 Kemudian dari komik Fantastic Four Annual 25 Dan yang ketiga ada dari komik Avengers Terminatrix Objective Isu pertama Desainnya lumayan beda-beda ya teman-teman Jadi wajar sih kalau di versi MCU Endman Quantumania Kota Chronopolisnya Kang The Conquer itu berbeda Desainnya lebih advance, lebih teknologinya bagus Nah kalau berdasarkan trailer Endman Quantumania Kang The Conquer ini memang membutuhkan banget ya Kekuatan surge energi berwarna kuning ini Dan ia butuh bantuan Scott Lang untuk mengambilnya Mungkin dia tidak mau meresikokan nyawanya ya Karena kan dia mau ngeconquer atau menaklukkan Sehingga dia ini harus bisa keluar dari kota Chronopolisnya ini Tapi sepertinya dia ini terjebak ya Di Quantum Realm atau kota Chronopolis ini Sehingga ia tidak bisa conquer atau pergi Memulai menaklukkan berbagai timeline dengan time chair Atau mesin waktunya itu Jadi agak sedikit berbeda dengan versi komik Dimana Chronopolis itu harusnya sebagai markas Dan sumber energi utama kekuatan Kang Tapi kalau di versi Endman Quantumania Dia kayak terjebak di Quantum Realm Dan dia tidak bisa keluar dari situ Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Kang ini memang memiliki dimensi lain yang namanya Limbo itu Yang harusnya menjadi tempat Chronopolis Dan markasnya Kang The Conquer dan variannya Persis dan mirip kayak di komik Jadi bukan di Quantum Realm Nah Quantum Realm itu mungkin Adalah cara untuk menjebak Kang The Conquer saja disana Karena aneh aja ya Sekelas Kang The Conquer ataupun variannya yang lain Masa bisa sih terjebak di Quantum Realm Kalau tidak tanpa alasan Kalau di versi Endman Quantumania Kota atau markasnya Kang ini Terlihat banget ya Banyak sekali mesin dan teknologi yang advance Dengan baling-baling berbentuk lingkaran ini Mendominasi banget sih lingkaran ini ya teman-teman Penasaran banget gitu ya Mana bentukannya juga mirip dengan Ten Rings Gelangnya Kamalakan Kayak all connected each other gitu ya Mesin engine-nya Kang The Conquer ini Jadi kalau Hi-Hu Remain itu markasnya di dalam A Lion di Citadel End of Time Benteng akhir waktu Nah kalau si jahat Kang itu punya kota Chronopolis Chronopolis City Semoga saja nanti di tease atau dijelaskan secara detail ya Kota Chronopolis tempat markasnya Kang ini Sebenarnya berada di mana? Di Quantum Realm Alam Quantum Atau berada di Limbo Temporal Time Atau Pocket Universe Pocket Dimension Yang dibuat oleh Kang itu sendiri Berada di Out of Time Di luar waktu Sebenarnya juga konsep Pocket Dimension Yang dibuat memang khusus oleh para hero Maupun villain ini Ini bukan hal pertama yang diperkenalkan Waktu di season pertama What If animasi Marvel Studios Itu kan Dr. Strange juga membuat Pocket Dimension Untuk mengurung Killmonger Dan juga Arnim Zola Berebutan Infinity Stone Nah itu dia Pocket Dimension itu semacam gitu ya Pocket Universe juga sama Jadi sih kalau menurut aku lebih masuk akal Bahwa tahta atau markasnya Si Kang ini berada di Temporal Limbo Out of Time Bukan di Quantum Realm Jadi susah untuk datang ke markasnya Kang The Conquer ini Karena dia berminat Pocket Universe Pocket Dimension yang dia ciptakan sendiri Karena kalau di Quantum Realm Mudah banget kan Didatangi atau ditemui oleh orang-orang Seperti pakai PIM Particle Ataupun pakai Quantum Tunnelnya Seperti di Avengers Endgame Oke teman-teman semuanya Itu dia ya video penjelasan dari aku Untuk apasih itu kota Kronopolis Atau Kronopolis City Tempat markasnya Kang The Conquer Semoga bisa menambah informasi kalian Dan menghibur teman-teman semuanya ya Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye bye See you next time